Angkatan Udara Rusia menghancurkan lima pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. Satu pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. Dua jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Nyepropetros. Selain itu, pada malam tanggal 29 September dua jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev. Satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleschivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLHMLRS, satu bom udara berpemandu JDAM, dan empat rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenko. Angkatan bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bahmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klitschivka, wilayah Luhansk. Di arah Avhidiv, Mariinsky, Sahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Marinka, Novomikhailivka, dan Staromayorik di wilayah Donetsch. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avhidivka, wilayah Donetsch, demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September. Sombor Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri, dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.